Dan Pemirsa informasi yang tadi kita sudah simak dari Direktur Utama RSUD Kanjuruhan bahwa total saat ini korban yang dirawat di RSUD Kanjuruhan berjumlah 9 orang dimana diantaranya 5 orang saat ini sedang dalam kondisi kritis. Dan saat ini Pemirsa, rombongan dari Kapolri, Gubernur Jawa Timur, Menpora dan juga Ketua PSSI sudah sampai di Pendopo, Kabupaten Malang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa visual yang Anda saksikan saat ini adalah rombongan dari Kapolri, Geberur Jatim, Kofen Indar Parawansa beserta juga dengan Menpora dan Ketua PSSI saat memantau dan berbincang secara langsung dengan keluarga korban yang mendampingi para korban yang sedang dirawat di RSUD Kanjuruhan. Ini adalah visual yang berada di dalam area perawatan RSUD Kanjuruhan. Tadi seperti yang disampaikan bahwa rombongan dari Gubernur Menpora dan juga Kapolri ini menanyakan secara langsung kepada keluarga korban maupun juga korban yang sedang dirawat. terima kasih. 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 Saya full anwar berjumlah 24 orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tiga orang yang dirawat. Sementara korban meninggal dunia yang sudah dimutahirkan data terakhir yang disampaikan tadi secara resmi oleh Kapolri adalah berjumlah 125 orang. Ini adalah hasil dari pemutahiran data oleh tim DVI karena sebelumnya ada yang tercatat ganda. Dan saat ini sudah terlihat para rombongan sampai di pendopo Kabupaten Malang. Rencananya para rombongan ini akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan penanganan lebih lanjut dari kejadian perkara yang terjadi pada pasca pertandingan tadi malam. Seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa Kapolri menyatakan secara tegas akan mengusut tuntas dan menginvestigasi secara terbuka kepada masyarakat sesuai dengan arahan presiden. Ini menyangkut terkait dengan proses penyelenggaraan maupun juga proses pengamanan yang berlangsung saat pertandingan maupun juga pasca pertandingan. Kapolri pun bertekad akan mengusut tuntas dan melakukan pemeriksaan penyelidikan dan penyelidikan secara mendalam terhadap mereka-mereka ataupun pihak-pihak yang terlibat mulai dari panitia pelaksana maupun juga bagian dari satuan tugas pengamanan yang bertugas pada saat itu. Investigasi sudah mulai dilakukan terkait dengan data-data di TKP, bukti yang ada dan juga CCTV pun juga sudah mulai dikumpulkan. Dan secara berkala dinyatakan bahwa perkembangan berikutnya terkait dengan hasil investigasi ini yang ini dipastikan akan disampaikan kepada masyarakat. Tentunya sekali lagi duka cita yang mendalam kepada seluruh korban supporter arema baik yang meninggal dunia maupun yang sedang dirawat kita doakan bersama agar mendapatkan penanganan terbaik dan segera diberikan kesehatan. Jadi hasil dari kompilasi catatan yang tadi saya ikut melakukan sinkronisasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang karena beliau adalah operator dari crisis center maka saya bisa menyampaikan yang tercatat meninggal dunia dari insiden tadi malam itu adalah 125 orang. Nah, yang sekarang sedang dirawat ada 33 orang. 12 diantaranya ada di Kanjuruhan 7 diantaranya ada di Saiful Anwar dan di rumah sakit lainnya. Mudah-mudahan semuanya lekas membaik dan mereka dalam posisi penanganan yang cukup perfect dari tim dokter di masing-masing rumah sakit. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden karena begitu besarnya saudara-saudara yang meninggal maka kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Pada saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes dari Baris Timbori, Propam kemudian Soksbori, Pusdokters, Kinafis kemudian Puslapor untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan. Untuk tahap awal tim DPI sudah bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di BINCES baik kabupaten maupun kota terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan BINCES dan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DPI dan tim penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Langkah-langkah saat ini sudah kita lakukan termasuk pengumpulan data-data di TKP CCTV untuk mengetahui secara lengkap dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan yang jelas kami akan serius dan mengusut tuntas dan tentunya kecepatan berkait dengan proses penyelenggaraan, proses pengamanan yang nanti akan didiskuskan tentunya akan menjadi acuan di dalam proses pengamanan selanjutnya. Mungkin itu tentara yang bisa